Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi gimana caranya validasi pembayaran di Shopee Affiliate Karena kebetulan di akun aku yang ini, validasi pembayarannya itu gak disetujui gitu Karena kebetulan aku pake mbanking Dan ternyata si mbankingnya itu kayak gak bisa terdeteksi gitu loh Antara nomor rekening dan juga nama pemilik rekeningnya Makanya ditolak Dan sekarang aku mau coba lagi untuk validasi pembayarannya Oke kita back dulu, kita masuk ke gmail dulu Karena kebetulan kemarin itu infonya dari gmail Nih, hai hasil pemeriksaan pengaturan pembayaran Tidak dapat diproses dengan alasan lampiran tidak sesuai Mohon untuk melampirkan buku tabungan atau screenshot mutasi internet banking Aku juga udah ngirimin screenshot mutasi internet bankingnya Tapi tetap gak di ACC Berarti kan mendingan pake yang buku tabungan Tapi namanya yang sesuai dengan nama kita juga Dan setelah itu aku bakalan masukin lagi Sekarang udah bentuknya yang tabungan ya Karena ternyata mbanking itu Kayak screenshotnya pun tetap gak di ACC guys Karena mungkin gak ada nama plus nomor rekening yang nyatu gitu loh di fotonya Makanya mereka itu gak mendeteksi nama plus nomor rekeningnya itu sama gitu Jadi kita bakalan buat lagi atau bakalan masukin lagi nomor rekeningnya Nah oke kita masuk lagi ke Shopee Nah disini udah ada ya Shopee affiliate program Nah kita masuk ke komisi Dan kita akan validasi pembayaran itu Caranya ya kalian masuk ke akun Kemudian disini masukin pengaturan pembayaran Tunggu beberapa saat Nanti bakalan muncul untuk nama nih Udah ada keterangan ya Ditolak katanya Cek alasannya Nah seperti biasa Kalian bisa lihat ya Ini tuh aku udah masukin kayak nomor handphone Nama gitu ya kan Karena kebetulan ini tuh gak bisa nomor rekeningnya Karena mbanking kita bakalan edit Caranya tuh edit dulu Mulai dari awal lagi Kamu masukin nama lengkap Nomor handphone Berarti kalau misalkan udah diisi Untuk nama lengkap Nomor handphone Alamat email Itu udah sesuai Jangan lupa tipe akunnya Dipilihnya perorangan lokal Karena kan kita perorangan ya Lanjutkan Klik konfirmasi Nah nama bank Nama pemilik rekening masih sama Cuma nomor rekeningnya aja yang beda Karena kan aku bakalan ganti Untuk nomor rekening yang aku pake Itu gak pake yang mbanking ini Jadi pake yang ada tabungannya Kita akan edit Untuk nomor rekeningnya Masukin nomor rekening baru punya aku Empat dua Nah Kalau misalkan udah di edit Kita bakalan Masukin lagi Untuk Si fotonya Nah Karena ini udah beres Udah Sesuai Nama bank Nama pemilik rekening Nomor rekening bank Jadi aku cuman ganti Nomor rekeningnya aja Jadi kalau Buat kamu nih Yang punya mbanking Itu tuh kayak Harus Fotonya itu harus Di atasnya misalnya nama Di bawahnya tuh Nomor rekening Sedangkan di mbanking BCA Itu tuh gak Gak Kayak gitu Tampilan Alaman Halaman depannya pun Kayak cuman nama doang Terus gak Gak langsung ada nomor rekening Mungkin itu salah satu Yang Ngedeteksi Apa namanya Pembayarannya itu Agak susah gitu Karena kebetulan Akun aku yang satunya lagi Itu pake nomor rekening Biasa gitu Yang ada tabungannya Tapi kemarin Aku mau nyobain Pake mbanking Ternyata tidak bisa Kalian bisa liat ya Catatan di atas ini Komisi di atas Satu juta Akan dibayarkan Melalui rekening bank Jika di bawah nominanya tersebut Akan dibayarkan ke Shopee Pay Jadi buat kalian nih Yang rekening Nah apa yang Hasil Shopee Afiliatnya Di bawah satu juta Itu gak bakalan Masuk rekening Tapi kalau misalkan Penghasilannya di atas Satu juta Itu baru akan Masuk rekening Ya Jadi kalau misalkan Kayak gini Itu cuma kayak Validasi aja Gitu Klik selanjutnya Nah Kalian masukin KTP Seperti biasa KTP depan sih Gak ada masalah Kemarin udah Ter-ACC Terus NPP Kalau yang gak punya NPP Ya gak usah masukin Cuma nanti Potongannya Memang lebih besar Jadi pajaknya itu Akan dipotong 20% Kalau pajak Biasa kan 11% ya Biasanya Sesuai dengan Pajak negara Tapi kalau gak punya NPP Nanti tuh Kamu bakalan Ada pemotongan Pajak Sekitar 20% Jadi pokoknya Bakalan lebih gede Aja ya Tapi kalau yang punya NPP Silahkan masukin Karena kebetulan NPP Aku tuh Lagi di Apa namanya Ada yang salah Satu angka Atau tiga angka Gitu Gak sesuai dengan KTP Makanya aku gak pake Karena takutnya Kedeteksi lagi Nomornya gak sama Kalau udah lengkap Semua NPP KTP Kita klik simpan Nah Berhasil mengirim Informasi Yang dikirim Sedang ditinjau Oke Kayak gitu Dan nanti Kalau misalkan Kamu tuh pengen tau Ini tuh udah Tervalidasi Belom sih Nanti tuh bakalan Masuk ke email lagi Kayak tadi Yang aku Liatin pertama kali Jadi nanti tuh Bakalan ada notif Kalau misalkan Akun kamu ter-ACC Atau misalkan Akun kamu tuh Ditolak gitu loh Untuk pembayaran Atau untuk validasi Dari Shopee Affiliate programnya Jadi Kalian harus Pantau terus Gmailnya Karena disana Bakalan ada info Untuk ter-ACC Atau enggak Kayak gitu ya Untuk yang mau validasi Dan untuk info Buat kalian yang gak punya Nomor rekening Itu tuh gak bisa guys Jadi harus punya Nomor rekening dulu Karena untuk validasinya Harus pake nomor rekening Kalau misalkan Kamu gak punya rekening Nama kamu misalnya A misalkan Tapi gak punya rekening Kamu Ganti aja Jadi Misalnya pake rekening Mamamu Tapi nanti Si penerimanya diganti Nama mamamu juga Jadi namanya tuh Sesuai dengan Si nomor rekeningnya Gitu loh Nih Misalnya nih Pengaturan pembayaran Kita buka lagi Nah ini kan Nama aku misalnya Ida ya Untuk penerimanya Informasi banknya Tipe akunnya Yang nama lengkapnya Ida Tapi kalau misalkan Kamu gak punya nih Misalkan kamu gak punya Rekening Mau pake yang mamamu Misalkan Atau yang keluarga yang lain Nanti nama lengkapnya Kamu ganti lagi Sesuai si nomor rekeningnya Jadi biar nanti Pas Kedeteksi Itu sesuai Nama Pemilik rekening Itu sama dengan Nama lengkap si penerima Jadi seperti itu ya Jadi gak masalah Kalaupun misalnya kamu nih Gak punya rekening Tapi mau pake punya mama Punya bapakmu Itu gak masalah Asalkan nama lengkapnya Ganti Jadi bapakmu juga Si penerimanya Jadi biar sama nanti Dengan si nomor rekening Oke guys Jadi itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video